hai hai guys balik lagi di channel car14 nah mari kita lanjutkan proses pembuatan logo kita dan untuk part 3 ini kita akan membuat teks sekaligus ngasih background nanti dan saya ingatkan lagi ini prosesnya lebih rumit bakalan banyak sekali step-step yang harus kita buat kita lakukan jadi kalian harus lebih fokus lagi ya Oke langsung saja pertama-tama disini semuanya masih sama ada maskot logo kita sekarang kita atur posisinya ke bagian tengah klik ini nah kita atur ke bagian tengah supaya ada tempat untuk ngasih teksnya ya kita taruh di bagian tengah atas kayak gini ke centang lalu kita ganti dulu latarnya supaya lebih kelihatan nanti teksnya klik ini nah lalu kita ketul pilih teks klik layarnya tambah teks tulis eh nickname kalian karena ini contoh saya tulis saja subscribe jadi kalian jangan lupa untuk subscribe karena kalau nggak subscribe tapi lagi udah minta tutorial itu namanya keterlaluan Nah kita taruh disini Oh ya untuk warnanya kalian bisa atur di bagian gaya untuk yang ini kalian nol aja kita buat yang polos seperti ini untuk nanya ini fontnya apa ya seperti tutorial yang kemarin ini tuh nama fontnya Sakapo kalian bisa cari di Google tulis saja download font Sakapo Oke Nah kita atur juga ukurannya kalau terlalu besar ya kalian atur se mau kalian aja mau kayak gimana jangan terlalu kecil juga tapi jangan terlalu besar yang penting dia kita tuh berada di tengah-tengah Oke kalian perhatikan kayak mungkin segini centang Oke udah pas ya Nah lalu kita akan ngebuat variasi ke font kita supaya terlihat lebih keren caranya kalian buat daerah baru klik ini lalu pilih lagi tools kalian pilih lagi yang spesial nah kalian pilih warna putih lalu kalian buat seperti ini apa namanya nih runcing di sebelah sini kayak gitu lalu kalian bisa ngasih runcing lagi di bagian-bagian tertentu misalnya disini tapi ini tuh cuman apa ya kalau pilihan aja kalau kalian nggak mau ngasih juga nggak papa ini cuman variasi aja biar font kita tidak terlihat monoton sedikit ada variasinya ya tipis-tipis aja karena ini cuman apa namanya tutorial ya jadi ya segini oke lah segitu aja nah jika sudah kita gabungin yang tadi kita buat dengan font yang ada di bawahnya klik ini yang sebelah kanan oke aja nah udah kegabung tinggal kita kasih destork warna hitam di pinggirannya kalian ketul pilih filter kilang geser sampai ketemu tulisan gaya lalu kalian geser lagi kalian pilih yang coret seluar kalian tunggu sebentar nah kalian watur warnanya menjadi hitam untuk lebarnya terserah kalian mau pakai ukuran berapa nah disini saya mau pakai ukuran berapa ya 30 aja ya Oke mungkin ini terlalu tebal tapi nggak papa ya udah centang Nah kita tanda kali kita kembaliin dulu latar-latarnya ini menjadi putih biar enak kayak gini nah nah ini kan stroke nya tuh dia tumpul ya tumpul kita buat dia jadi runcing caranya ke lembut layar baru kita kita taruh di bawah di bawah pilih warna hitam nah lalu kalian buat lagi runcing kayak gini kayak tadi ya kalian buat runcing-runcing nah cuma ini lebih 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 gampang lebih gampang nah itu aja pokoknya yang penting dia runcing Oke sebentar saya selesaikan dulu oke di sini udah selesai Nah bisa kalian lihat udah terlihat keren kan setelah saya kasih runcing-runcing di bagian stroke warna hitamnya jadi itu sangat penting sekali nah jika udah kita kasih seperti itu kita gabungin lagi dengan tulisan yang di atasnya klik yang di atas lalu kalian klik lagi yang sebelah kanan ini nah udah kegabung nah jika udah kegabung seperti itu tinggal kita kasih warna klik buat air baru seperti ini lalu kalian kebagian tools kalian pilih tools yang bernama tongkat sihir nah lalu kalian klik bagian teks yang berwarna putih sampai semuanya itu terseleksi jika sudah kalian pilih warna kalian pilih warna abu-abu nah kalian pilih warna abu-abu terserah mau pakai ukuran berapa disini saya mau pakai ukuran berapa ya mungkin 60 yang pokoknya warna kayak ginilah abu-abu pilih game bercet dan kalian klik-klik nah klik-klik bagian yang warna putih tadi nah lalu kita ke tools lagi pilih filter lalu ke bagian gaya masih gaya kalian geser ke samping disini ada coret keduanya tulisannya kalian tunggu sebentar nah kalian ngatur disini tuh lebar luar 10px lebar dalam 5px anti alias geser mentok kiri warnanya warna putih cuman tergantung kanvas yang kalian pakai jadi intinya ukurannya sekecil ini ya intinya kayak gitu jika sudah klik tanda kali nah kita buat dia ada efek gradasi kalian miringin kayak gini biar gampang kalian pilih penghapus penghapusnya itu yang airbrush normal kalian besarin ukurannya kuas kalian kalian geser-geser bagian atasnya kayak gini tuh tipis-tipis aja sampai membentuk gradasi nah jika kalian rasa udah cukup kita tinggal gabungin klik lagi yang sebelah kanan ini seperti ini udah kegabung nah kalau udah kegabung kita hilangin si seleksi yang tadi kita buat kembali pilih tongkat sihir kalian klik yang sebelah kanan ini nah udah hilang nah bisa kalian lihat tekstnya kalian udah terlihat ada gradasi dan juga stroke putihnya atau garis putihnya dan itu ngebuat teks kita jadi lebih keren nah lalu apa lagi nah sekarang kita pengen ngebuat juga di bagian bawah sini nah pasti juga penasaran kan itu ngebut yang dibawah itu gimana nah caranya tuh seperti ini pilih teks klik lagi kalian buat lagi nah disitu kalian pilih simbol kurang atau yang ini aja deh timbo simbol underscore 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 centangnya pokoknya simbol yang kayak gini tuh centang nah ini kan ukurannya terlalu kecil ya dan warna putih kita ganti dulu latarnya lagi biar kelihatan kita buat dia agak besar ya kemantar di teksnya nah ini kita atur ukurannya mana ukurannya nah kita agak besarin ukurannya tuh kira-kira sebesar pinggang atau kurang lebih ya nah taruh kita taruh sini aduh oke coba kita lihat oke centang kembali kita pilih eh apa namanya filter oke aja ya Nah kayak ke bagian corret luat lagi kayak tadi ya prosesnya kayak tadi nah kalian pilih lagi ukuran lebarnya mungkin sekarang kita keturunin jangan sama 20 aja tadi 30 sekarang 20 nah sekarang kita kayak tadi lagi kita bikin ujungnya tuh jadi runcing kalau kalian masih inget caranya itu buat air baru ditaruh dibawahnya pilih warna hitam pilih spesial lalu kalian apa namanya bikin pinggirnya tuh ada efek-efek runcingnya gitu dan kalau ada bolong yang gini tutup aja biar enggak bocor jika udah kita bisa gabungin klik lagi nih jangan lupa klik yang di atas lalu klik yang gabungin udah kegabung Nah kita kembaliin dulu latarnya lagi putih biar kelihatan nah udah nah kan udah nih Nah terus gimana cara ngasih warnanya ngasih warnanya tuh caranya kayak tadi buat air baru cuman kita langsung pilih aja warnanya nah saya mau ngasih warna biru muda kayak gini ember chat cloud nah lalu kita kasih efek gradasi lagi kata di penghapus gosok-gosok bagian atas nah udah tipis aja tuh kayak gitu nah lalu kita gabungin agak gabung nah lalu kita bikin tulis nama kita di di tengah sini biasanya tuh orang ngasih di sini kayak store atau sesi nah saya mau nak kasih nama saya kar 14 saja centang Aduh kebesaran ya Oke kita kecilin ini beda ya warnanya jangan warna putih kalian karena ubah warnanya jadi hitam hitam itu hitam kalau kalian posisiin di bagian tengah ini terlalu kecil oke oke bagian tengah ya Oke saya mau miringin kita miringin biar lebih pas Oke terlalu kita coba hmm oke kalian atur aja kalian bisa pakai font yang kalian pengen mungkin ini kurang cocok tapi ya udahlah kita centang font itu enggak baru terlalu berpengaruh yang penting kalian buatnya rapi dan fontnya tuh kalian apa ya bikin variasinya nah jika udah kita gabungin si nama kita tadi klik lagi yang ini untuk gabungin Oke aja ini kan terlalu tinggi nih karena tadi belum saya gabungin jadi bisa saya pindahin kayak gini kecuali kalian gabungin Nah itu udah nggak bisa saya mau taruh dibawah saja kayak disini mungkin karena terlalu tinggi tadi ya cuma saya turunin terpaksa ini harus saya tambah lagi saya buat jadi bawahnya buat air baru pilih hitam pokoknya kita tambah nah karena tadi saya turunin ya jadi bocor dia oke gitu aja ya Nah jika udah semuanya kita klik yang paling atas kita gabungin semuanya sampai semua semua logonya kegabung ini kan logonya udah kegabung semua nih Nah biar kalian bisa lihat ini saya hapus aja tuh tinggal logonya aja udah kegabung semua nih cuman kita harus atur posisinya lagi klik yang ini sebelah kanan Nah kita atur posisinya kita bikin dia kecil aja kecil kayak gini karena logo yang kita pengen buat itu memang stylenya kecil ditempat di tengah sini Oke jika udah kita save dulu ini polosannya biar aman ya simpan sebagai pengetransparan nah tapi ini belum selesai nih ini belum selesai masih harus kita kasih lagi variasi caranya seperti ini buka kita klik yang ini klik lon layer Nah sekarang ada dua kita klik yang di bawah kita pilih tools filter kembali coret luar jadi sekarang kita kasih dia stroke di sampingnya nah ini yang penting nih banyak nanya Bang gimana cara ngasih stroke yang di samping nah yang kayak gini kan Nah kalian pilih ke tadi untuk ukurannya eh 20 aja asa kiri seginilah center saya bilang 20 kalian ukuran yang kanvasnya beda nanti beda juga ukurannya pilih warnanya ini warnanya merah aja centang ini warna-warna awalnya merah nggak papa warna merah nah lanjut kita bu kita pilih warna merah juga di sini kembali pilih tool spesial nah kalian tinggal bikin dia runcing lagi oke di sini udah selesai nih saya kasih runcing dan bisa kalian lihat nah udah terlihat keren kan Nah sekarang saya pasti saya tebak ya saya coba tebak pasti sekarang kalian mau nanya Bang ngasih api-apinya gimana Bang 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 api bang bang ngasih api bang 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 nah oke deh saya kasih ya ini cara termudahnya aja saya kasih tahu cara termudah ngasih api-apinya jadi begini kalian pilih kuas kalau kalian pilih eh kuas yang dipen kasar kalian aktifin eh bentar kepencet yang ini paksa pudar dan juga bentuk pudar nah kalian bikin ukurannya besar coba kita tes tes oke ya pokoknya sebesar itulah ya terserah kalian nah jika udah kita buat api-apinya ya kayak gini aja tuh bentar tuh eh kurang tuh tuh nah saya yakin sekarang kalian bilang oh gitu oh gitu alah kayak gitu kan nah tinggal nah bagian sini juga bisa lah ya kita kasih Oh gitu eh oke kita cari nih kita cari-cari disini aja dan jangan lupa ya selalu buat kalau kalian kasih di sebelah kanan kasih juga sebelah kiri nah tinggal kita kasih percikan api turunin ukurannya terserah mau kurang berapa nah kayak gini aja ya oke bentar ini aja ingat kalau kalian ngasih dua di samping kanan nah disini juga dua ya kayak gitu aja sih ya nah cuman kurang ini kurang ini kurang kecil kurang tajam kurang tajam nah kita bikin jatat tajam Oh gitu nah terakhir ya disini biar nggak kosong nah Nah terus gimana bang ngasih warnanya nih ganti warnanya ganti warnanya tuh kayak gini aja sih sebenarnya caranya tuh mudah buat layer baru klik pangkasan pilih filter pilih draw di samping kaya pilih gradasi paralel pilih gradasi kalian pilih yang ini yang di atas saja tuh kalian biar nggak bingung kalian klik ini nih 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 kalau udah klik lagi yang ini untuk atur warna dan pilih mau pakai warna apa contoh ya warna biru contoh biru campur merah tuh biru campur kuning tuh biru campur ungu nah saya mau pakai biru aja campur biru buyok biru muda centang tanda kali nah udah kelihatan kan nih udah 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 kelihatan nih gabungin nah jika udah kita gabungin juga yang di atas klik yang di atas gabungin nah udah bisa dibilang udah selesai ya sebenarnya tinggal kita save nah cara setnya tuh kayak gini klik yang ini klik simpan sebagai png transparan dan ya udah selesai untuk bagian maaf ma logo kita